Ros, masak ayam goreng yang banyak buat adik-adik kamu dan teman-temannya. Siap apa? Menjelang detik-detik malam Idul Fitri, suasana hati Upin Ipin terasa sedih. Upin Ipin sedih teringat ibu dan bapaknya yang sudah kembali ke hadirat ala subhanawalahu wa ta'ala. Upin Ipin jangan nangis, kakak jadi ikut sedih nih. Kakak juga kangen sama ibu dan ayah. Kakak pengen lebaran ini bisa kumpul bersama, tapi ala lebih sayang sama ibu dan ayah kita. Apa aku kangen sama ibu dan ayah. Nanti kita siarah ke makam ibu ayah. Upin Ipin begitu sedih ketika bersiarah ke makam ayah ibunya yang sekian lama meninggalkannya. Opah, kenapa ayah meninggalkan kita? Apakah beliau tidak sayang sama kita? Ketika Upin Ipin bertanya seperti itu, hati Opah dan Ros semakin sedih. Takbir pun menggemar Upin Ipin sangat sedih dan melihat foto ketika bersama kedua orang tuanya. Seandainya lebaran ini bersama mereka, pasti kita sangat bahagia. Opah Upin Ipin minta maaf ya dan terima kasih sudah merawat kita dengan sabar. Sudah gak apa-apa. Itu sudah tanggung jawab aku. Ayah kita makan. Ros pun juga minta maaf yang dari kemarin dia menagis karena teringat dengan ayah ibunya. Karena getaran hati ketika lebaran itu terasa kampur antara senang dan sedih. Itu teman-temanmu datang sambutlah dan ajak dia makan bersama. Sudah jangan sedih lagi. Masih banyak teman yang mensupport tetap doakan ayah ibu kamu selamanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri Minal Aydin Wal Fa'idin. Mohon maaf lahir batin.